KPP ya Pak ya, nah kemarin Pak Jekah mengusulkan katanya nama kawapres kepada Mas Anies, nah ini tuh mungkin briterianya seperti apa sih Pak yang disampaikan Pak Jekah? Pak Jekah ini terbukti sukses selalu, Pak SBY periode pertama perlu Pak Jekah, Pak Jokowi periode pertama perlu Pak Jekah, jadi keinginan Pak Jekah mengusulkan calon pandangan pribadi saya itu tanda Pak Jekah sangat berharap Mas Anies Baswedan menang di Pilpres, jadi hati-hati memilih cawapres, jangan sekedar quote and unquote desakan dari elit tetapi tidak mencerminkan apa harapan dari masyarakat, jadi buat saya usulan Pak Jekah layak untuk dipertimbangkan, seperti juga usulan dari partai-partai yang lain dan hasilnya, sebesar Mas Anies bersama partai pengusung insya Allah dapat cawapres terbaik. Siapa cawapres terkait usulannya tuh ada beberapa nama atau satu nama aja sih Pak Jekah? itu Pak Dapur, lagi di bahas. Berarti Pak Jekah juga menjadi salah satu sosok yang nantinya akan menentukan nama cawapres Anies ya Pak? Sekala secara formal tetap tiga partai sudah menyerahkan kepada Mas Anies, tetapi hubungan Mas Anies dengan Pak Jekah kan hubungan yang long term, bukan cuma sekarang, jadi pandangan saya, Pak Jekah kak, Pak Surya Faloh kak, Pak Salim Segal Al-Jupri, Pak SBY, itu adalah figur-figur yang layak untuk didengar. Nah, cocornya kalau calon itu menang-menang suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang. Tentu saja. Waduh, bangadalah pasti. Ini tergantung Anies saya yang mana yang berupan dengan dia dan perlu partai-partai yang mana yang buat. Habis itu sudah menampaikan kebun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun.